Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Rekan-rekan semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu dalam diri Allah s.w.t. Baik, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan membahasan kita tentang matematika ekonomi. Yang ini untuk episode 33-nya. Kemarin di episode kedua, kita telah membahas tentang deret hitung. Sekarang kita bagaimana penerapan deret hitung, penerapan deret dalam ekonomi. Kemarin kita sudah membahas tentang mengerti deret dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas bagaimana penerapan deret dalam ekonomi. Jadi ada tiga penerapan deret dalam ekonomi. Pertama itu untuk model perkembangan usaha. Ini untuk model perkembangan usaha. Kemudian untuk model bunga manjumuk. Kemudian selanjutnya itu model pertumbuhan penduduk. Ini dari berapa langsung kita nanti berikan contoh soal supaya teman-teman lebih mudah dalam memahami dan mengikuti materi kuliah ini. Baik, kereka-kereka sekalian. Kemarin kita sudah bahas sedikit. Kita intermentu sedikit di pertemuan episode kedua. Kemarin kita sudah bahas dari hitung. Apa itu dari hitung. Bagaimana mencarinya. Bagaimana perhitungannya. Ini bagaimana mencari suku KN, UN. Bagaimana mencari jumlah sampai suku KN, SN. Di beberapa buku yang lain, referensi yang lain di sini, ini biasa juga disebutnya SN. UN-nya, suku KN-nya bisa UN, bisa SN. Di sini SN itu bisa juga ditulis dengan JN. Jadi kalau teman-teman temu referensi di sininya SN, Pak, ini kan suku KN, kok SN penjumlah itu, Pak. Nah, ada dua ya. Referensi di sini juga bisa N. Di sini juga bisa JN. Nah, ini gambaran kemarin rumus-rumusnya. Ya, teman-teman sudah pahami di episode kedua. Jadi, teman-teman kalau misalnya masih bingung dan tidak tahu tentang apa rumusnya, teman-teman bisa lihat lagi di playlistnya, di episode keduanya. Di seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke langsung aja materi untuk penerapan daerah di dalam ekonominya. Nah, yang pertama ya, penerapan daerah di dalam ekonomi itu pertama model perkembangan usaha, model daerah hitung ya. Nah, kemudian ada model bengkoman jemuk, daerah ukur, yaitu daerah ukur, yang kemudian ada tiga, itu model pertumbuhan penduduk, daerah ukur juga. Nah, jadi, apa maksudnya apa ya? Jadi, perkembangan usaha itu pakai hitung, pakai daerah ukur, dan ini daerah ukur ya. Nah, langsung aja kita contoh pertama, model untuk model perkembangan usaha. Contohnya, misalnya, perusahaan bata sumber jaya menghasilkan 5.000 buah bata pada bulan pertama produksinya. Berarti 5.000 buah bata pada bulan pertama produksinya, berarti itu apa? Ya, A ya. Itu produksi yang A ya. Nambahnya A, karena ini produksi pertamanya. Dengan penambahan tenang kerja peningkatan produksinya, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 buah bata setiap bulan. Berarti selisihnya ya, selisihnya penambahannya itu berarti B ya. A-nya 5.000, B-nya 500. Nah, jika perkembangan produksi jaya sumber jaya konstan, perkembangan produksinya tetap, hitunglah berapa buah bata yang dihasilkan pada bulan ke-6. Berarti ini suku ke-6 ya. Kemudian berapa jumlah akumulasi bata yang telah dihasilkan sampai dengan bulan ke-6. Berarti ini jumlah keseluruhan sampai bulan ke-6. Oke ya, langsung aja kita masuk. Nah, tadi ya diketahui A-nya itu 5.000, produksi pertamanya. Kemudian B-nya itu selisihnya itu 500. N-nya itu tadi yang 6 ya. Nah, kita lihat bagaimana produksi yang diselikan pada bulan ke-6. Nah, ini produksi yang diselikan pada bulan ke-6 adalah, kita lihat di sini. Ya, teman-teman ya. Nah, S-6, tadi saya bilang ya, ini referensinya beda. Sebenarnya ini juga bisa U-6. Ini rumusnya adalah A plus N kurang 1 dikali B ya. Nah, ini dengan 6 kurang 1, ini 5. 5 kali 5 itu 2.500, tambah 5.500. Berarti S-6-nya itu, atau N-6-nya itu, ya, suku ke-6-nya itu ada 7.000. Produksi yang diselikan pada bulan itu 7.500. Kemudian jumlah akumulasi produksi batas sampai dengan bulan ke-6. Berarti ini S-6, atau J-6-nya ya. Rumusnya adalah N bagi 2 dalam kurung A ditambah ya, produksi yang pada bulan ke-6 ya. Nah, kemudian sama dengan, ini kan berapa hasilnya? 12.500, ini kali, ini 6 bagi 2, 3. Jadi, 2.500 kali 3, hasilnya 37.500. Jadi, kalau teman-teman bingung, coba dioret-oret lah. Cari, ambil kertasnya, bulpennya, sekarang dioret-oret untuk hasil yang maksimal ya. Oke, sekarang untuk contoh kedua di model perkembangan usaha. Ya, model perkembangan usaha. Contohnya keduanya, Misal ya, pendapatan atau serbaan Anda yang berasal dari penjualan barang pada tahun ke-5 sebesar 7.720 juta. Nah, ini besar, lumayan besar ya. Jadi, ini adalah suku ke-5 ya. 727 juta. Kemudian, dan pada tahun ke-7 adalah sebesar 980 juta. Pada tahun ke-7 sebesar 980 juta. Nah, jika pendapatan berporalirat hitung, jika pendapatan berporalirat hitung, hitunglah. Yang pertama adalah, berapa penambahan pendapatan per tahunnya, kemudian berapa besar penerimaan pada tahun pertamanya, kemudian pada tahun ke-berapa, itu serbaan Anda itu, pendapatan sebesar 1,37 miliar. Ini suku ke-5-nya sekian, suku ke-7-nya sudah kita dapat sekian. Nah, jika kita hitung, berapa pendapatan per tahun, itu berarti B-nya, dan berapa besar penerimaan pada tahun pertama, berarti A-nya intanya ya, A dan B-nya intanya ya. Oke, baik. Nah, pada tahun ke-berapa, tahun ke-13 sebesar 1,37 miliar. Oke, kita cek ya. Nah, untuk tadi ya, tadi kan diketahui adalah S7, U7, apa namanya, suku ke-7 sama suku ke-5 ya. Ini suku ke-7-nya, Sn kan rumusnya adalah, atau N ya, A plus N kurang 1 kali B ya. Nah, ini suku ke-7-nya adalah kan udah diketahui 980 ya, tadinya yang ini 980 juta, udah diketahui. Nah, ini di sini ada A plus 7 kurang 1 kali B-nya kan ada diketahui 980. Yang kita buat persamaan berarti ya. Ini berarti 7 kurang 1 sama 6, 6 kali B, 6 B ya. A plus 6 B sama beneran, 180 ya. Oke, nah, baik. Nah, kemudian, di sini teman-teman bisa lihat, untuk di sini, untuk S5-nya, untuk S5-nya 720. ya, 720. Nah, di sini A, ya, plus 5. Ini kan 5 ya. 720 dari mana Pak? Yang ini ya. Ini 720 ya. Nah, ini 720 A plus 5 kurang 1 kali B ya. 4 B, 720. Jadi ada 2 persamaan. Nah, kemudian teman-teman melakukan, namanya eliminasi. Coba di eliminasi ya, ada persamaan pertama, persamaan kedua, kemudian di eliminasi, kurang A kurang A. Habis, ini 6 kurang 4, 2 B sama dengan 700, ini 940 kurang, 720, 280. B-nya berapa? 210 bagi 2, 930. Jadi sudah dapat nih. Nah, eliminasi dari 2 persamaan tadi, yang ini, sama yang ini, kemudian kita dapat, dapatlah B-nya. Jadi, besarnya penambahan, pendapatan per tahun, yang mampu dihasilkan oleh yang tersebut berada, sebesar 130 juta. Cari A-nya gimana tadi? Cari A-nya, yang B gampang. Tinggal masukin aja, dari salah satu persamaan ini tadi ya. Yang salah satu persamaan ini tadi, masukin aja nilainya. Misalnya kita pakai yang ini ya, A plus 4 B sama dengan 320 ya. A plus 4 B sama dengan 720, A-nya kan udah diketahui, oh, A-nya kan udah diketahui, tapi B-nya sudah diketahui, tinggal ke sini ya. Tinggal ke sini, jadi kurang 4 kali 130 tadi ya. B-nya 130, misalnya ini dalam jutaan ya. 4 kali 130, jadi A sama dengan 320, kurang 4 kali 130, sang hasilnya adalah 200 ya. Jadi, besarnya pendapatan seserbaan Anda pada tahun pertamanya adalah sebesar 200 juta. Nah, itu diketahui ya teman-teman. Jadi, A-nya diketahui, B-nya diketahui, nah, sudah ya, sekarang yang C ya. Nah, yang diketahui pertama, pendapatan sebesar 1 miliar 370 juta. Akhir rumus aja masukin, A, SN, A, plus N kurang 1 kali B. Ya, rumus terenya. Nah, ini juga bisa disebutkan UN, jadi mencari, apa namanya, pada tahun keberapa nih, atau N keberapa. Ya kan, nilainya sudah diketahui, tapi A-nya belum diketahui. Gampang ya. Masukin, A-nya kan 200, sudah diketahui tadi, plus N kurang 1, B-nya sudah terenya 130. Ya, jadi 1 dikali 30 juta sama dengan 200, ya ini N dikali 30 juta, 300 juta N, dan 1 dikali 30 juta kurang 130. Kali silang ya, N kali, N kali 130, 130 N, min 1 kali 130, min 130, ya. Sekarang, 700 kurang 130 berapa? 70, berarti 1 dikali 70, sama 70 plus 1 dikali N. Nah, di sini gampangnya, ya di sini ya, nah, ini tinggal kita kurangin ya, ini pindah ke sini ya, 1 dikali 70, dikurang, ini pindah ke sini, jadi negatif kurang ya, 70 berarti tinggal 1.300 ya, 1.300, sebenarnya ini tetap 130, jadi N-nya adalah 1.300, dikurang, ini 130 ya, terus 30, sama dengan 10. Jadi, pendapatan 1,37 milah tadi, diperoleh selanjutnya pada tahun ke-10. Itu ya, teman-teman semuanya ya. Nah, saya rasa, bisa dipahami teman-teman, kalau misalnya bingung, atau masih sulit, teman-teman coba, cari, atau coret-coret, misalnya bisa ya, tadi ini, sebenarnya 1.300 sudah ya, ini masih ada 70, ini sebenarnya kalau sudah dikurang, ini berarti 1.300 ya, oke gitu ya. Oke, lanjut ke model bunga majemuk ya, nah, model bunga majemuk ini, merupakan daerah ukur ya, dalam kasus simpan pijam, dan kasus investasi ya, yang model ini dapat dihitung, nilai modal di masa yang akan datang, ditambah dengan kasus penambah bunga ya, bagi teman-teman yang dari ekonomi islam, ya memang kita tidak ada namanya bunga ya, tapi bagi hasil ya, tapi ini sebagai gambaran, pengetahuan aja, bagaimana cara bank, atau lembaga wang itu, menghitung dalam, apa namanya, model bunga majemuknya. Nah, ada rumus tersendiri ya, kalau misalnya dia pembayaran bunga per tahun, itu FN sama dengan P1 plus I pangkat N, kalau bunganya berapa kali dalam setahun, itu FN sama dengan P1 plus I bagi M, M kali N, semangannya ya, kalau misalnya periode yang misalnya ada 3 bulan, berarti kalau 3 bulan itu dalam setahun 4 kali ya, nah gitu ya, kalau misalnya setahun 2 kali, berarti 2 M-nya ya, FN itu jumlah investasi yang akan datang, P itu jumlah investasi sekarang, I itu tingkat bunganya, N itu jumlah tahun, M itu merekasi bahaya bunga dalam setahunnya ya, nah, contoh ya, satu ya, seorang nasabah bank, yang buang di bank sebanyak 5 juta, untuk jangka waktu 3 tahun, dengan tingkat bunga 2% per tahun, berapa jumlah seluruh uang harus dikembalikan pada saat lunasan, seandainya berjumlah pengayaran bunga, bukan tiap bulan, dengan tiap sumisar berapa jumlah harus dikembalikan, jangka waktu 3 tahun, kan dia punya buang 5 juta, selama jangka waktu 3 tahun, dengan jumlah 2%, jadi, ditanya, berapa jumlah seluruh uang harus dikembalikan pada saat lunasan, ya, nah, kita lihat, P-nya diketahui 100, ya, P-nya itu apa, Apa P-nya? P-nya diketahui 100, N-nya 3, diketahui, ya, kemudian I-nya itu, apa? Mohon maaf ya, ini bukan 100 ya, P-nya ya, salah detik ya, 5 juta ya, 5 juta, ya, N-nya jangka waktu 3 tahun, I-nya itu 2%, 0,02 ya, pembayaran per tahun ya, F-N, P sama, plus 1 plus I pangkat N, P-nya tadi berapa, 5 juta ya, 1 plus I-nya berapa, 0,02 pangkat, N-nya 3, ya, kalau ini pangkatnya sekian, hasilnya, jadi, pembayaran sampai, pembayaran di tahun ketiga, sampai tahun ketiga adalah sebesar 5.306.040 ya, biasanya dipangkatkan aja, kalau teman-teman ada kakuator, ya, misalnya, aku punya kakuator, teman-teman, pangkatkan cukup sampai, 2 angkat di belakang rumah aja cukup ya, misalnya ujian, atau soal latihan ya, misalnya ada kakuator, oke, nah, kalau misalnya pembayaran tiap semester gimana? Kalau banyak pembayaran tiap semester kan berarti dia, M-nya 2 ya, karena setahun itu 2 semester ya, jadi, rumusnya FN sama dengan P plus 1 pangkat I pangkat M, M kali 2 ya, nah, FN-nya P-nya tetap sama, 5 juta, dengan 1 plus 0,02, bagi karena dia per semester, berarti 2, jadi 3, tadi jangka waktunya, kali 2, jadi ini mengangkatkan, tambahkan dapat selanjutnya, dan ditambahkan lagi, hasilnya sekian, jadi seperti itu, ya mohon maaf ini bukan, ya, ini ya gambarannya ya, nah ini gambarannya, ini bukan, sebenarnya bukan ditambah ya, teman-teman ya, oh, di sini ya, oh iya betul, ditambah ya, ada penambahan ya, juga kita lihat di sini, oh iya salah ya, berarti bukan tambah, jadi kali ya, mohon maaf teman-teman, disini ada kesalahan redaksi, ini bukan ditambah, tapi di kali, ya nggak ada tambahnya ya, jadi 5 juta di kali 1,061, ini hasilnya sekian, ya, ini juga di kali ya, nggak ada tambahnya, jadi ini nggak ada tambahnya, langsung di kali, hasilnya sekian, ya, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk model mengenai jibuk, baik itu, pembayaran per tahun, maupun pembayaran, misalnya semester, per bulan, dan sebagainya, teman-teman bisa misalnya, kalau semester berarti 2 kali, ya, 2 kali ya per tahun, ya kalau misalnya 3 bulan, berarti setiap 3 bulan, berarti yang 1 tahun 12 bulan, sekitar 4 kali ya, seperti itu ya, oke, nah, untuk model bunga manjumuk, boleh dikasihkan kesimpulan, ya, dari hasil tadi, apa namanya, hasil, jaren tadi, bagi jumlah uang yang harus dikembalikan oleh nasabah pada bank, setelah tahun ketiga, dan membayaran per tahun adalah sebesar 5.367, dan jumlah uang yang harus dikembalikan oleh nasabah pada bank, setelah tahun ketiga, yaitu, pembayaran per semester adalah 5.300 sejum, ini per tahun, per tahun, tahun ketiga ini per semester ya, jadi seperti itu gambarannya teman-teman semuanya, oke, dan terakhir untuk model pertumbuhan penduduk ya, penerapan deret ini, dari ukur yang paling konvensional, ada pertumbuhan penduduk ya, atau pertumbuhan sotomopulasi ya, nah, kalau misalnya pertumbuhan penduduk itu, ada teorinya mahus ya, penerapan bahwa pertumbuhan penduduk dunia, lebih menerah pada model deret ukur ya, yang terbentuk ya, model deret ukur, nah, rumusnya adalah, jumlah penduduk pada tahun ketiga ini PT, kemudian ada P1 yang duduk pada tahun pertama, kemudian ER-nya T-1, R sama dengan 1 plus R ya, R itu dapat dari 1 plus R, 1 plus R itu apa? Kita lihat ya, nah, langsung aja contohnya, tingkat pertumbuhannya ya, R-nya tadi ya, oke ya, nah, ini berada pertumbuhan penduduk ya teman-teman, contoh soalnya, penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jua, pada tahun 1991, tingkat pertumbuhannya 4 persen per tahun, hitunglah jumlah penduduk pada tahun 2006, jika mulai tahun 2006, pertumbuhannya menurun menjadi 2,5 persen, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Jika mulai tahun yang pertumbuhan menurun menjadi 2,5 persen, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? oke, nah, P-nya, P pertamanya itu 1 juta, jumlah penduduknya itu, kita kan pada tahun awal ya, pada perhitungan awal tahun, tahun perhitungan, itu 1991, 1 juta, R-nya itu 4 persen, berarti 0,4, T-nya itu, 91 sampai 2006, itu 16 tahun ya, nah, maka pertumbuhan penduduk dari tahun 1991, yang menggunakan adalah, PT P1R, T-1, P1-nya, 1 plus R, T-1, P1-1 juta, 1 plus R, R-nya 0,4, 16 kan dikurang 1, 1 juta, kali 1, 0,4, pangkat 15, ini pangkatkan dulu, hasilnya, kalau dikalikan, adalah sebesar, 1.943 jiwa, di tahun 2006, jadi seperti itu, kalau teman-teman misalnya, yang bingung, ngalikannya, kali manual aja, kalau misalnya, ngalikannya, 1,04, kali 1,04, ambil 2, angkat 2, kali lagi 1,04, hasilnya adalah, nanti berarti kali 1 juta, nah, kalau misalnya bingung, bisa pakai eksankulator ya, untuk yang perhitungan ini, nah, gitu ya, pangkatnya, tapi kalau misalnya ujian, kalau nggak boleh pakai prontos, tinggal teman-teman, mengalikan manual saja, ya, yang bilang, 2 angkat di belakang koma, jadi seperti itu, nah, kemudian pertemuan penduduk, dari tahun 2006, hingga 11 tahun kemudian, hingga 11 tahun kemudian, berarti, kalau dihitung, 11 tahun kemudian, itu, 11 ya, berarti ya, ya, B, 2016, berarti kalau 2006, ke 11 tahun kemudian, berarti 2016 ya, ya, B, 2006, R, T, M1, B, M1, 1 plus R, sama dari rumusnya, 2016 kan sudah diketahui, 1.823, tambah 1, plus 0,025, tadi kan pertemuannya 0,25 ya, pertemuannya 2,5 persen ya, pertemuannya tadi 2,5 persen, 11 min 1 ya, ini dikalikan sama, ya, jadi jumlah penuduh tahun 2006-nya, 1,5 persennya, 1,5 persennya, 2,3 juta, 1,5 persen orang, jadi itu gambarnya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami, sedikit tentang, penerapan deret dalam, ekonomi ya, tadi ada model, jemuk, model perkembangan usaha, model perkembangan penduduk, jadi demikian, terkadang kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau langsung beri saya, demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, menurutkan sekurangannya, semoga bisa dipahami, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you,